Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom Om Swastiastu Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo Yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan Presiden Indonesia yang ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Yang juga sekaligus sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Beserta Ibu Ani Bambang Yudhoyono Yang saya hormati, Bapak Wakil Presiden ke-11 Bapak Budhoyono Para Pemimpin Lembaga Tinggi Negara dan para Menteri Kabinet Kerja yang saya hormati Para Mantan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Pertama dan yang kedua Yang saya hormati para Pimpinan Partai Politik Segenap Jajaran Kadar Partai Demokrat Dewan Pembina Dewan Kormatan Komisi Pengawas Ketua Harian dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Yang saya cintai Teman-teman fraksi Partai Demokrat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat seluruh Indonesia Organisasi Sayap Dewan Pimpinan Luar Negeri Segenap Simpatisan dan Kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia Rekan-rekan media hadirin tamu undangan yang saya hormati dan saya banggakan Segala puji, syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maisa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena atas ridho dan hidayatnya Kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan Untuk berkumpul dan perseratu rahim Dalam rangka Kongres keempat Partai Demokrat di Kota Pahlawan Surabaya Bertempat di Hotel Sangrila Semoga penyelenggaran Kongres di Kota yang bersejarah ini Memberikan inspirasi dan motivasi kepada segenap kader Partai Demokrat Untuk menjadi pahlawan-pahlawan bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia Bapak Presiden, Bapak SBY, Ibu Ani yang saya banggakan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia Izinkanlah saya sebagai Ketua Penyelenggara Kongres keempat Partai Demokrat Sesuai dengan SK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 13, Garis Miring SK, Garis Miring DPP, Titik PD, Garis Miring 4 Romawi, Garis Miring 2015 Melaporkan bahwa Kongres keempat Partai Demokrat diselenggarakan sejak tanggal 11 sampai dengan 13 Mei tahun 2015 di Surabaya Yang diikuti oleh Majelis Tinggi Partai, Dewan Pembina, Dewan Kormatan, Komisi Pengawas, Pengurus Harian Partai Demokrat 34 Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat 513 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat dari seluruh Indonesia Serta 8 Organisasi Sayap dan 3 Dewan Pimpinan Luar Negeri Tidak terasa 5 tahun sudah berlalu Inilah saatnya Partai Demokrat melaksanakan kembali Kongres reguler yang sempat diselingi oleh Kongres Luar Biasa di Bali tahun 2013 Banyak suka dan duka, cobaan dan tantangan yang dihadapi oleh Partai Demokrat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini Tetapi Alhamdulillah Partai Demokrat masih tetap tegak berdiri dan kini terus berbenah membangun diri untuk meningkatkan karyanya bagi rakyat Indonesia Partai Demokrat juga akan terus mengawal demokrasi pembangunan bangsa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia Bapak Presiden, Bapak SBI dan Ibu Ani yang saya cintai dan saya banggakan Bapak Ibu, para tamu undangan yang berbahagia Kongres keempat Partai Demokrat kali ini mengambil tema Untuk rakyat demokrat peduli dan beri solusi Tema ini memiliki makna yang luas dan jelas Bahwa eksistensi Partai Demokrat adalah untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara Sebagai partai politik yang relatif muda Kami siap untuk menjadi bagian yang secara konsisten Berjuang untuk rakyat bersatu dan bekerjasama dengan segema komponen bangsa Untuk mengawal kemajuan dan kebesaran Indonesia Saat ini Partai Demokrat memposisikan diri sebagai penyimbang Kami menjalankan politik yang baik, lurus, jernih, dan kritis Disertai dengan solusi yang konstruktif Bapak Presiden, Bapak SBI, Ibu Ani yang saya banggakan Bapak Ibu, tamu undangan yang dimuliakan Pada kesempatan ini saya selaku ketua penyelenggara Ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya Dan ucapan terima kasih kepada khususnya Bapak Presiden Serta seluruh perserta, tamu undangan, rekan-rekan media, dan seluruh panitia Dan pihak keamanan yang telah menjadi bagian dari penyelenggaran Kongres keempat Partai Demokrat Kami juga memohon maaf jika dalam Kongres ini terdapat kekurangan Kekurangan dan hal yang tidak berkenan Baik secara langsung maupun tidak langsung Kepada masyarakat di Jawa Timur dan khususnya di Kota Surabaya Harapan kita semua tentunya Kongres keempat Partai Demokrat ini Dapat berjalan dengan sukses, lancar, aman, tertib Dan dapat menghasilkan keputusan yang strategis Demi kemajuan Partai Demokrat, bangsa, dan negara Selanjutnya kepada semua kader Marilah kita bersatu Saling bergandengan tangan Berbenah, membangun diri Menyatukan hati dan cita-cita Untuk membesarkan Partai Dan meraih kembali kemenangan pada tahun 2019 mendatang Akhir kata Saya ingin menutup sambutan ini dengan sebuah pantun Mohon maaf Bapak Presiden Kebetulan istri saya berasal dari daerah Sumatera Jadi biasanya kami menggunakan pantun Dan saya ingin belajar untuk menggunakan pantun di sini Ingin berlibur melihat angsa Sambil berperahu di sungai Musi Satukan cita, satukan rasa Demokrat peduli dan beri solusi Masih ada lagi Bapak Presiden Dimohon sabar Ke pasar turi membeli barang Mampir sebentar disimpang waru Habis gelap terbitlah terang Insya Allah 2019 langit akan terus memilu Dan yang terakhir Ini yang terakhir saya simpan Pak Presiden Hemusan ombak memecah batu Alam berkarya ciptakan mutu Kadar Demokrat tetap bersatu Bersama SB, Toko Pemersatu Akhirnya Akhirnya Kami mengucapkan selamat Mengikuti Kongres keempat Partai Demokrat tahun 2015 Semoga momentum ini Dapat memberikan kontribusi Serta kejayaan Partai Demokrat Di masa yang akan datang Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih Terima kasih